Pemirsa, kita akan langsung kembali melihat kondisi terkini di depan Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Pemirsa, seperti inilah kondisi terkini di depan pintu masuk Pondok Pesantren Sidikiyah, Desa Losari, Peloso, Jombang. Petugas kepolisian masih melakukan penjagaan di depan pintu masuk menuju Pondok Pesantren. Dan dari informasi rekan kami di lapangan, tidak sembarang orang diizinkan masuk ke area Pondok Pesantren. Karena kan hingga saat ini polisi masih berupaya melakukan negosiasi dengan pihak keluarga agar segera menyerahkan MSI yang sudah menjadi tersangka kasus pencabulan. Disebutkan bahwa negosiasi polisi dengan pemimpin Pond Pesantren Sidikiyah, yang merupakan ayah dari tersangka pencabulan MSI alias Mas Beki, berlangsung alot. Namun informasi yang kami terima, polisi akan bertahan di Pond Pesantren. KMSA benar-benar diserahkan. Hingga saat ini upaya jemput paksa tersangka pencabulan masih terus berlangsung di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya, pada pagi tadi polisi sempat kesulitan untuk masuk ke area Pondok Pesantren karena banyaknya simpatisan yang merupakan santri yang berupaya menghalang-halangi petugas melakukan upaya jemput paksa ini. Kita bisa lihat bahwa polisi pun saat ini meriksa setiap orang yang akan masuk melalui pintu depan dari Pondok Pesantren Sidikiyah. Awak media pun tidak diizinkan untuk masuk hingga ke dalam dan hanya bisa meliput sampai batas yang Anda saksikan saat ini yang masih dijaga ketat oleh polisi. Sementara itu, ayah dari MSA sempat mengatakan bahwa akan menyerahkan MSA sore hari ini ke Polda, Jawa Timur. Namun, melihat bahwa proses negosiasi masih terus berlangsung di sana, pihak polisian ingin agar MSA segera diserahkan dan langsung akan dibawa ke Polda, Jawa Timur. Aksi jemput paksa ini dilakukan oleh gabungan dari Polres Jombang dan Polda, Jawa Timur dengan mengerahkan ribuan personil kepolisian. Sebelumnya, upaya jemput paksa juga sudah pernah dilakukan petugas, namun selalu mengalami kegagalan karena banyaknya simpatisan yang menghalang-halangi petugas melakukan upaya jemput paksa di sana. Seperti inilah kondisi terkini pemirsa di depan Pondok Pesantren Sidikiyah, Desa Losari, Peloso, Jombang. Kondisi saat ini terpantau sudah kondusif setelah sebelumnya sempat terjadi bentrokan antara polisi dengan ratusan simpatisan yang berupaya melindungi tersangka pencabulan MSA agar tidak ditangkap polisi. Ratusan orang yang menghalang-halangi petugas tersebut sudah diamankan dan dibawa ke Polres Jomba. MSA sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan dan kasus ini sendiri sudah bergulir sejak tahun 2017. Sementara itu pada tahun 2018 kasus pencabulan yang dilaporkan oleh para korban sempat ditolak oleh polisi. Di tahun 2019 korban lain melaporkan kasus serupa hingga akhirnya kasus ini kembali bergulir dan diproses secara hukum. Tersangka MSA sempat mengajukan pra-peradilan sebanyak dua kali namun ditolak. Barang bukti dinyatakan sudah cukup kuat sehingga kasus ini berlanjut dan MSA telah ditetapkan sebagai tersangka. Sempat disebutkan bahwa tersangka bahkan sempat melakukan pengancaman terhadap korban dan keluarganya. Hingga saat ini polisi masih berupaya melakukan negosiasi dengan pihak keluarga. Meminta agar pihak keluarga segera menyerahkan MSA yang telah ditetapkan sebagai tersangka pencabulan Santriwati. Pada tahun 2019 MSA dilaporkan atas kasus pencabulan ke Polres Jombang tepatnya pada 29 Oktober 2019. Korban diketahui merupakan anak didik dari MSA yang juga merupakan salah satu pengurus di pondok pesantren Sidikiah di Jombang, Jawa Timur. Ketugas kepolisian masih melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi pondok pesantren. Sebelumnya disebutkan bahwa polisi akan terus berada dan bertahan di pondok pesantren sampai MSA menyerahkan diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.